Seluruh pemain timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Training Center Bali United, Kabupaten Gianyar. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memastikan anak asuhnya siap secara fisik dan taktik untuk menghadapi lawan di gelaran Piala AFF 2022. Total hampir dua pekan timnas Garuda fokus latihan di Bali. Sintayong menyadari tidak bisa dengan instan memperbaiki kualitas taktik dan fisik, namun ia memadukan dengan materi pemain yang ada. Di Piala AFF kali ini, timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Di pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi Kamboja pada 23 Desember mendatang.